Halo teman-teman ya kembali lagi di channelku dan kali ini aku nggak upload gameplay jadi hari ini laginya gambar ketika kemarin ada waktu senggang untuk untuk improve ya sebenarnya enggak improve sih sama aja di setelah-setelah kerjaan jadi disini aku buat fanart untuk karakter Dragonize mobile gue sendiri videonya bisa kalian lihat di atas atas video ini atau di bawah di deskripsi nanti aku cantumin disitu jadi disini bukan cuma mau ngasih tutorial tapi lebih ke breakdown aja dari awal aku buat gimana terus sampai akhir gimana jadi kali ini aku buat loop animasi animation loop durasi 10 detik tapi bisa dilup sampai makan berjam-jam dari apa dari gambar terus sampai animasi nanti Insyaallah tak breakdown semuanya secara secara tapi ya enggak enggak didel didelamat karena prosesnya panjang ini sebenarnya kalau dilakukan sih tiga sampai empat jam itu selesai itu sudah sama istirahat sama makan tapi nggak sama tidur ya Oke kita langsung ke step pertama disini aku pakai magic poster ini kalian bisa download di Google Play bisa versi browser mode di Google Chrome deskripsi seperti biasa link semuanya ada di deskripsi nanti Insyaallah Oke jadi pertama aku pose disitu dulu nge-posting karakternya karena aku termasuk salah satu orang yang nggak bisa membuat pose karakter dengan sendiri langsung dari kepala jadi aku mesti pakai software 3D untuk nge-posting itu entah itu dari blender entah itu dari magic poster tapi untuk yang sekarang yang tak pakai adalah magic poster karena itu batis free free license nah selanjutnya tahap yang kedua adalah nge-cet sah karakternya si cewek go si Ruby nah ini ada banyak lain artnya dulu lain artnya karakternya kayak gimana ini soalnya rambutnya panjang sih eh sepundak lebih tapi karena temanya temanya untuk artwork kali ini adalah musim panas jadi tak buat rambutnya diikat ke belakang biar biar nggak gerah biar nggak gerah terus selanjutnya karakterku sendiri tak lain art juga ini karena aku emang buatnya tak tumpuk ya jadi karena layarnya udah selesai jadi aku membuat ini tak screenshot satu-satu tak render satu-satu gambarnya makanya jadinya tumpuk-tumpuk gini mungkin kalau nanti kalian ada progress kayak gini mending layar yang apa yang punya yang karakter lainnya saya dimatikan dulu biar apa kalau tumpang tindih itu enggak bingung ya terus tahap ketiga warnai apa kulit kulitnya si Ruby diri kan udah jadi kayak gini ya sebenarnya ini aku tak color base dulu yang apa kuning pucat itu dulu terus baru shadow yang apa yang merah kok kenapa kok apa warna kulitnya kak sedu semua nah itu nanti kalian bisa lihat deh apa saya berikutnya karena ini juga berkaitan dengan lighting juga tata lighting juga sinar matahari nya dari mana jadi nanti otomatis eh warna kulitnya juga terpengar kedua carku kasih warna kulit rambut rambut rambutnya ruby juga diwarnai sedunya kayak gitu terus bajunya bajunya si Ruby terus baru celana celananya carku matanya jangan lupa nanti malah warnanya kena warna background nanti kalau lupa jadi hasil akhirnya kayak gini untuk karakternya ya untuk karakternya terus ini tahap selanjutnya ke background karena settingnya artul kini adalah di kamar ya berarti ada kasur tempat boleh rani mereka buah ini kasurnya enggak tak gambar full ya jadi karakter yang full karakterin tadi terus tak tambahin langsung tak fan over aja dibawahnya karakter tadi jadi makanya ada apa sekat bolong putih-putih di tengah itu itu tempatnya karakter duduk Oke terus selanjutnya lembok lembok rumah atau kamar terserah yang kebayang sih ya karena settingnya DN kan untuk environment bangunannya kan kalau nggak batu batu batak itu kan paling kayu nah disini aku pilih kayu yang warnanya merah gelap biar kontras nanti sampai backgroundnya karena backgroundnya kan cerah karena kan musim panas nah jadi aku milihnya background yang gelap langit-langitnya langit cerah karena temanya musim panas biru sama biru muda terus eh tak tambahin environment lagi ada buku-buku untuk apa ya mengisi mengisi komposisi dari apa ruangannya biar-biar enggak kosong di dinding terus ada buku lagi karena males jadi tak kopas aja selanjutnya tak tambahin environment lagi disitu tak kasih apa kayak meja kecil terus ada kayak semangkanya gitu mereka habis makan semangka biar-biar situasinya lebih hidup ya enggak tegar Oh cuma tiduran aja terus terbaik biar ada ceritanya kita di artwork itu tak kasih cerita sendiri terus disitu karakterku bawa apa ini bawa buku jadi memang ceritanya disini mereka berdua lagi belajar cobar nah disitu ada buku tutorialnya jadi mereka mereka belajar sementara karakter itu sudah ditur karena bosen mungkin sementara si ruby masih bangun dia masih baca-baca nah ini tangannya si ruby itu yang kiri itu dia ngelus-ngelus kepalanya Tarku nah ini nanti tak animate dan rahasianya kalau nganimate karakter itu kalau misalnya kondisinya kayak gini ya jadi cuma tangannya aja yang kelihatan sementara tangan kirinya ruby sisanya itu ketutupan wajahnya Tarku dan apa dan tubuhnya ruby sendiri nah kalian gambar aja tangannya aja yang mau diberangkan terus jadikan satu folder atau satu layer secara utuh baik itu apa lain artinya maupun base color maupun settingnya jadikan satu nanti tak jelasin pas di after effect aku menimasi ini nggak animasi per frame karena nanti bakal lama jadi aku nganimasinya di after effect nanti pakai pin pappet nah ya kira kayak gini jadi kalau tembok sama Tarku tak hilangin jadinya tangannya ruby kayak gitu cuma itu aja yang tak gambar dan yang tak gerakin cuma itu aja nah terus di pojok kanan tak tambah itu itu sebenarnya enggak tahu apa ya niatnya itu gambar apa tongkatnya si ruby sama senjatanya sih Tarku tapi malah dan enggak tahu itu apa karena males dari referensi juga pada saat ini agak ngebut memang enggak apa ngerjainya enggak sampai dua jam terus editing yang enggak sampai dua jam eh buat menung-menungin enggak karena mau tak kasih lampu kan ini suasananya apa suasananya kan sudah cerah itu jadi nanti mungkin agak cocok kalau sampai lampu lagi nanti malah kesan alaminya malah hilang nah terus tak tambah biasan musim panas alat ini ada purin kan bisa sendiri purin itu apa modelnya kayak gitu kayak kayak apa gelas transparan gitu terus ada kertasnya di tulisi kayak gitu nanti keombangan bikin kena angin ini nanti juga tak gerakin di after-effect jadi amgambar purinya ini satu layer full purin satu layer full nanti di animasi di after-effect terus ini ada hiasan lagi ini boneka favoritku sama si ruby harus ada harus ada di artwork ya oke next nah ini bukunya rubin nanti juga tak gerakin karena dia kan jadinya sorgeras nanti kan dia bisa magic jadi tak buat aja kayak apa bukunya nanti melayang sendiri jadi dia baca buku sambil bukunya itu melayang terus sentuhan terakhir adalah tak tidak kasih flare nah ini untuk menghidupkan suasana ya memberikan kontras memberikan hue saturation biar kelihatan hidup jadi memang dari awal dari awal kalian kalau membuat ilustrasi ataupun artwork dengan tema seperti ini ya maksudnya eh bukan hanya sekedar ilustrasi karakter lalu background flat atau cuma simple color dengan background yang apa intermediate kayak gini ini kan termasuk background sampang sih kalian niru pun bisa kalian membuat lebih pun bisa dari ini jadi aku memang secara sedikit aja bagian besar eh workflow ku jadi emang dari awal emang harus kepikiran karena memang tadi di awal nggak tak kasih apa ya aku tipenya orangnya nggak nggak begitu mengatur project suatu project dari awal banget gitu sih kayak misalnya dicatat atau disketah dulu karena aku lebih ke oke tak pose terus cahayanya kira-kira dari mana oke tak bayangkan dulu terus karakternya dulu terus simple background terus karakternya lagi terus baru finishing background jadi emang dari awal udah ada rencana kalau cahayanya dari jendela situ di sebelah kirinya rupi berarti kan skin tonenya itu yang sisanya sebagian besar itu adalah skin tone gelap yaitu kalau disini kan kakak pink kemerahan gitu kan karena emang sumber cahayanya hanya dari sana ya berarti highlightnya juga dari sana gitu highlightnya tipis banget karena memang di sebelah kalau dipetakan ya di sebelah kanannya rupi itu enggak ada cahaya lagi jadi cuma cahayanya dari jendela itu aja dari jendela dari sebelah kirinya mereka itu makanya skin tonenya kayak gitu juga eh buku-bukunya juga kan apa agak sedikit gelap gitu gampang sih kalau ngasih saya kalau misalnya siang ya kalian kasih apa kuning agak ya kuning muda gitulah kuning mendekati putih gitu terus akan pakai airbrush atau pakai brush favorit karyan pokoknya opacity nya rendah lembut gitu ya enggak enggak terlalu apa enggak enggak terlalu overwhelming terus blending modenya kasih ke screen terus opacity nya dimainin bikin lalu udah jadi terus kalau misal mau kelihatan lebih kontras lagi kalian bisa kasih eh kalian duplicate atau buat lahir baru dengan spesifikasi yang sama terus kalian kasih blending modenya kalian ganti ke dodge itu biasanya lebih 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 ngenak lebih ngenak warnanya lebih lebih keras istilahnya dan jokai Terima kasih telah menonton!